Sejumlah temperatur atau alat pengukur suhu yang terpasang di beberapa titik di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan suhu panas mencapai angka 41 hingga 42 derajat Celcius dengan kelembapan 20,7 persen Seperti alat pengukur suhu di kantor Baladesa Mojodelik, Baladesa Gayam, serta kantor Kecamatan Gayam Padahal sesuai perkiraan cuacaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPP di Bojonegoro suhu di wilayah tersebut berada di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius Alat pengukur suhu ini dipasang oleh PT Ekson Mobil Cepul Limit atau EMCL selaku operator proyek mikas di lapangan Banyu Uri Blok Cepul untuk memantau suhu di sekitar lokasi proyek Menurut warga, cuaca panas berlangsung sejak 5 bulan lalu namun panas ekstrim sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir Kondisi tersebut membuat warga di dua desa mengaku kepanasan dan susah tidur terutama bagi balita dan anak-anak Selain karena musim kemarau panjang, warga menungguan jika suhu panas juga disebabkan oleh flaring atau pembakaran ribah gas di lokasi proyek Blok Cepul yang hanya berjarak sekitar 500 hingga 1 km dari pemukiman warga ini mulai kapan bu panas seperti ini? mulai bulan 6 bulan 6 ya sampai sekarang sampai sekarang belum hujan gitu pak yang dirasakan warga bapak? wah lagi mutang-manteng pak, malam wargan air bersih juga kurang tidak bisa tidur? setiap hari kepanasan gitu pak? ya tiap siang tidak bisa tidur, malam panas mungkin kalau daerah sini dari api pengebaran itu juga bisa, tetap panas lagi kan? soalnya kan tambah itu pengebarannya nah, tahun anak-anak kecil juga tidak bisa tidur gitu pak? karena tidak bisa pak anak kecil ini, ini anak kecil ini pasti tidak bisa tidur pak Dari Bajonegoro, Arika Hutomo melaporkan